Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my students, how are you today? It's great! Today we wanna talk about chapter 10 Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bab 10 That's let's take a commuter lane Yaitu, marilah menggunakan commuter lane Hmm, tentunya anak-anak sudah pernah kan menggunakan transportasi commuter lane Well, before we start all lesson today Let's say bismillah, bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajarannya Well, di bab ini kalian dapat menjelaskan angka 21 sampai 50 Serta kalian dapat menjelaskan ungkapan there is and there are Dan kalian dapat menjelaskan jadwal keberangkatan dari transportasi commuter lane So, are you ready for some fun? Let's dive in! Pertama, kalian akan mengetahui mengenai transportasi commuter lane More to know Pertama, kalian akan menjelaskan jadwal an於 diyorsun selanjutnya nah tentunya kalian sudah tau kan mengenai transportasi ke monitor lain right now open your book page 86 until 87 ya sekarang dibuka bukunya anak-anak pada halaman 86 sampai 87 oke disini kita akan membahas mengenai angka 21 sampai 50 tentunya kalian sudah tau kan angka 21 dalam bahasa inggrisnya apa? benar 21 dan tentu kalian tau kan pengucapannya dari angka 21 sampai 50 nah coba kita ucapkan secara bersama-sama oke right now listen and repeat after me ya sekarang coba dengarkan dan ulangi setelah mister ya are you ready? 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 31 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 39 40 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 40 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 Nah, tentunya Sudah tahu kan bagaimana pengucapannya Dari angka 21 Sampai 50 Right now, you can see on page 88 Nah, bisa kalian lihat Pada alaman 88 Hmm, di sini ada dialog percakapan Mengenai Menggunakan transportasi Computer Line Oke, mister bacakan ya dialog percakapannya Hmm Udin said Excuse me, sir Can you help me? Ya, permisi tuan Misalkan kamu bantu saya And ticket clerk Atau petugas tiket ya Ticket clerk Itu petugas tiket Say Sure Tentu What can I do for you? Ya, apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Hmm And Udin said If a computer line from Pasang Minggu arrive Ya, apakah Computer line dari Pasang Minggu Telah tiba? And then ticket clerk said Oh, a computer line from Pasang Minggu Hasn't arrived Oh, a computer line dari Pasang Minggu Belum tiba And Udin said When will that computer line arrive? Ya Kapan jalur commuter line Atau commuter line Itu akan tiba? Hmm And ticket clerk said It's about 9.45 Ya, sekitar Jam 9.45 Menit Hmm Where will you go, kid? Ya Where will you go, kid? Ya Kemana kamu akan pergi? Nah And Udin said I will go to Gambir Station Ya Saya akan pergi ke stasiun Gambir Tuan And ticket clerk said Alright Baik It's 9.30 Ya Sekarang jam 9.30 Hmm Jadi Butuh waktu 15 menit lagi ya And please Wait the commuter 50 minutes more Ya Jadi Harap tunggu Commuter line 5 menit lagi Hmm And Udin said Oh Thank you, sir Ya Oke Terima kasih Tuan Nah Tadi Mengenai Percakapan Yaitu Perjalanan Menggunakan Commuter line Oke Next Well Right now Open your book page 89 Ya Sekarang buka buku kalian Pada halaman 89 Hmm Disini Ada pertanyaan Mengenai Dialog percakapan Yang sudah kita bahas Tadi sebelumnya Oke Sekarang coba kita Jawab Secara bersama-sama Mister bacakan ya Untuk Soalnya Oke Number one Who are the person In the dialogue Ya Siapa Orang yang ada Di Dialog percakapan Hmm Kira-kira Siapa anak-anak Good Udin And ticket clerk Ya Udin Dan Petugas ticket Oke Number two What does Udin ask To the ticket clerk Ya Apa yang ditanyakan Udin Kepada Petugas ticket Hmm Tadi kira-kira Udin menanyakan Apa Just write He asks about A kilometer line From pasar minggu Ya Dia Menanyakan Mengenai Komuter line Yang ada Di pasar minggu Sudah tiba Atau belum Oke Number three When does The kilometer line Arrive Ya Kapan Komuter line Tiba Kira-kira Tadi jam berapa Komuter line Tiba Coba Kalian Lihat lagi Ya Dialog Bitar Kapan Ya Good Is Arrive At 9.45 Jam 9 45 menit Kemudian Kemudian P number four Where will Udin go Ya Kemana Udin akan pergi Hmm Kira-kira Udin Mau pergi kemana Tadi Tadi Exactly We will go to Gambir Station Ya Dia mau pergi ke Stasiun Gambir And the last Question Ya Pertanyaan terakhir Number five How long does Udin wait for the kilometer line Ya Berapa lama Udin menunggu Antrian Komuter line Kira-kira Udin menunggunya Berapa lama Tadi kan Kurang lebih 9.45 Menit Nah Waktunya Saat Udin Bicara Itu Jam 9.30 Jadi Dia harus menunggu That's right Around 50 minutes Ya Kurang lebih 15 menit Ya Untuk menunggu Kedatangan Komuter line Oke Nah Kurang lebihnya Seperti ini ya Anak-anak Untuk jawaban Yang sesuai pada Dialog percakapan Yang sudah kita bahas Cara bersama-sama Oke Nah Kita lanjutkan Materi selanjutnya Nah Disini kita membahas Mengenai ungkapan There is and there are Tentunya Kalian sudah tahu kan Penggunaan ungkapan There is and there are Oke Pertama kita membahas Mengenai singular Atau tunggal Nah There is Yang artinya apa? Ada Oke The amount of things is one Ya Itu jumlah bendanya satu Nah Jumlah bendanya adalah satu Oke Jadi penggunaan there is Itu menjelaskan bendanya satu Oke Contohnya There is a station Ya Ada Sebuah stasiun Atau ada stasiun Hmm Nah Biasanya Setelah kata is Dikuti Oleh kata sandang E Atau N Oke Selanjutnya There is a coach Ya There is a coach Ya ada seorang pelatih And then There is a passenger Ya There is a passenger Ya ada seorang penumpang And then There is a seat Ya ada kursi Atau ada tempat duduk Hmm Selanjutnya Sini kita menggunakan Ungkapan plural Yaitu jamak Ya There are Nah disini Kini menggunakan R ya Itu The amount of things Are more than one Ya Itu menjelaskan Jumlah benda Lebih dari satu Nah Disini menggunakan There are Yang artinya sama ya There are Itu ada Oke There are Twenty one station Ya ada Dua puluh satu Stasiun Nah Oke Setelah kata are Tidak usah diikuti Kata sandang lagi E atau N Ya Karena Benda nya lebih dari satu Nah Untuk E Untuk menjelaskan Benda nya satu Ya Oke Selanjutnya There are Thirty quotes Nah Disini Ditambahin Is Atau S Ya Jika menjelaskan Benda nya lebih dari satu Nah Karena diakhiri Ch Jadi Tambahin S Jadi There are Thirty quotes Ada Tiga puluh Pelatih Oke Selanjutnya There are Fifty Passengers Nah There are Fifty Passengers Ada Lima puluh Penumpang Dan terakhir There are Twenty five Seats Ya There are Twenty five Seats Nah Ada Dua puluh Lima Kursi Atau tempat duduk Nah Jadi Sudah tahu kan Penggunaan Ungkapan There is And there are Ya Untuk There is Menjelaskan Benda nya Tunggal Tidak Lebih dari satu Sedangkan There are Menjelaskan Benda nya Lebih dari satu Atau jamak Yaitu Plur Oke Next Well Right now You can see On page 87 Ya Bisa kalian lihat Pada halaman 87 Hmm Tadika sudah kita bahas Mengenai Angka 21 Sampai 50 Dan bagaimana Pengucapannya Oke Disini Ada latihan Untuk kalian hari ini Ya Nah Kalian diminta Untuk mendengarkan Dan Menandai Pengucapan Yang sesuai Misalkan Kalian mendengarkan 26 Nah Yang mana Kira Yang ini Atau yang ini Jika Kalian yakin Jawabannya Oke Give the mark Dikasih tanda Ya Seperti ini Ya Oke Misalkan 29 Nah Kira Jawaban yang Selesaian mana Oke Pilih salah satu Ya Pilih salah satu Oke Misalkan Number one 26 Nah Jadi kalian tanda Ini yang mana Antara dua ini Oke Nah selanjutnya Seperti itu ya Hanya ditandain Salah satu Misalkan Number one Number two Number three Oke Misalkan Number two 38 Nah Kira-kira Mana tuh 38 Ini Atau yang ini Hmm Jika yakin Jawabannya Diberi tanda Seperti ini ya Ataupun Disilang Gak apa-apa Oke Jadi Didengarkan Dengan hati-hati Here will you hear from the speaker Listen carefully Number one Twenty-nine Twenty-nine Number two Thirty-eight Thirty-eight Number three Forty-five Forty-five Number four Fifty Fifty Number five Twenty-one Twenty-one Selanjutnya Oke Right now You can see on page ninety-one Nah bisa kalian lihat sekarang pada halaman Nineteenth Nineteenth Oke ini Here It's homework Nah disini ada PR Atau latihan pengayaan kalian di rumah Oke kalian diminta untuk mencocokkan Nah tadi kan sudah tahu tuh Pengucapan angka 21 sampai 50 Nah tentunya Sudah tahu kan Dalam bahasa inggrisnya Hmm Nah jadi kalian diminta untuk mencocokkan Misalkan Angka 43 Nah kira-kira 43 apa Dalam bahasa inggrisnya Twenty Twenty-five Fifty Forty-eight Forty-three Or Thirty-seven Nah Jika kalian sudah yakin Dengan jawabannya Hanya ditarik-garis saja ya Misalkan seperti ini Tarik-garisnya ya Hanya tarik-garis Oke Sesuai dengan Textnya Tulisannya Misalkan 37 Apa dalam bahasa inggrisnya Oke Well Time is up Ya Waktunya sudah habis I hope you enjoyed No Let's end this class Alhamdulillah In the last Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you again Bye-bye Thanks for watching See you again L trick Leave me aseg segregate Be Terima kasih telah menonton!